Orang-orang non-muslim memiliki usaha peternakan ikan. Ikan-ikan mereka diberi makan bangkai anjing dan bangkai babi. Lalu bagaimanakah hukum makan ikan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'atin. Saudara kukah muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat walafiyat lahir dan batin. Semoga Allah Jala Jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sholih dan sholihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara kukah muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah, pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center yang menanyakan perihal tentang hukum Islam. Dan pertanyaan ini sangat bagus. Mengapa? Karena kita semua sebagai orang Islam wajib tahu tentang hukumnya. Karena masalah ini banyak terjadi di mana-mana. Entah kita hidup di negara kita sendiri, negara Indonesia, atau negara-negara luar negeri. Kita kan enggak tahu nih. Kemudian pertanyaannya begini. Orang-orang non-muslim memiliki usaha peternakan ikan. Peternakan ikan. Ikan itu hidup di dalam air, ya kan? Baik itu air kolam, atau mungkin air sumur, atau mungkin air yang ada di sungai. Yang jelas peternakan ikan nih. Yang namanya peternakan biasanya di kolam ya. Di kolam. Kemudian, ikan-ikannya itu diberi makan dengan makanan yang sadis. Menurut umat Islam. Menurut umat Islam makanan yang sadis. Yaitu bangkai anjing dan bangkai babi. Lalu bagaimanakah hukumnya orang Islam yang memakan ikan tersebut? Apakah ikannya menjadi haram? Ataukah tetap halal? Oleh sebetulah melalui video yang cukup singkat dan beda ini. Ikan al-Fakir tamu'alim. Akan menjawabnya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Salafus soleh. Begini, woi saudaraku, kamuslimin wal muslimat, rahimahkumullah. Di dalam banyak hadis. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Namanya ikan. Ikan itu kan hidup di air. Hidup di air. Entah itu airnya ada di lautan. Entah ada di daratan. Yang jelas ikannya hidup di air. Semua jenis ikan itu pada dasarnya hukumnya halal. Halal. Dan kita nggak pernah tahu ikan itu makan apa saja. Ya kan? Apakah ikan itu makan bangke manusia? Ataukah makan kotoran manusia? Lah kalau ikan-ikan di Indonesia nih. Terutama yang ada di sungai-sungai itu kan. Banyak orang Indonesia yang masih buang air. Buang air itu di sungai-sungai. Ikannya makan apa? Ya makan kotoran manusia. Lah kotoran manusia itu najis atau tidak? Ya najis. Najis. Jadi kita nggak pernah tahu ikan itu makan apa gitu. Entah makan pelangton. Entah makan ikan-ikan kecil. Atau makan apa sajalah jamur misalnya bakteri. Atau makan bangke. Nah bangke di sini kan macam-macam. Bisa bangke tikus. Ya kan? Bangke tikus bisa-bisa. Bangke tikusnya mati. Masuk ke dalam air. Atau bangke ayam. Bangke ayam. Atau bangke sapi. Bangke kerbo. Atau bahkan bangke anjing dan bangke babi. Kita kan nggak pernah tahu. Ikan itu makan apa. Maka menurut mayoritas nih. Mayoritas para ulama. Hukum makan ikan tetap halal. Yang kita makan tetap ikannya. Bukan bangkainya. Yang kita makan itu adalah ikannya. Lah kalau seandainya kita tahu Pak. Pak Kiai. Seandainya kita tahu nih. Kita memiliki saudara. Atau kita memiliki bos. Bos kita non-muslim misalnya. Yang memiliki peternakan ikan. Dan ikannya itu setiap hari diberi makan bangke. Bangkainya anjing dan bangkainya babi. Kita tahu. Lalu apakah kita tetap boleh makan ikan itu? Secara hukum fikir. Ini secara hukum fikir. Menurut pendapat mawib tas ulama. Tetap boleh. Mengapa? Yang kita makan adalah ikannya. Bukan bangkai babinya. Bukan bangkai anjingnya. Nah contoh. Misalnya begini. Misalnya kita berak nih. Berak atau gencing. Atau babi lah. Apalah. Di kolam. Kemudian berak kita dimakan ikan. Setelah itu ikannya langsung kita tangkap nih. Langsung kita tangkap. Langsung kita sembelih. Ikan sembelih maksudnya itu ya. Dibersihkan dalamnya. Kemudian kita goreng. Kita goreng atau kita pasang. Boleh gak kita makan? Ayo jawab. Ya tetap boleh lah. Kan ikannya tadi baru makan BAB kita. Kotoran kita. Iya kan? Kotoran kita itu najis. Sama halnya dengan ikan itu tadi. Habis makan bangkai anjing atau bangkai babi. Kan yang kita makan itu ikannya. Bukan bangkai anjing. Bukan bangkai babi. Ini kalau menurut al-ulamak nih. Kita nukilkan pendapat al-ulamak. Hukmu aglil asmaqi al-latih tut'amu bilah mil khinziri kulla yumin. Hukum memakan daging atau makan ikan-ikan yang diberi makan dengan makanan daging babi setiap hari. Kalau baik al-ulamak telah berkata oleh sebagian al-ulamak. Yahillu halal. Halal aglil asmaqi mutlaqon. Memakan ikan-ikan secara mutlaq waingkana. Walaupun ikan itu makanannya dari benda-benda najis. Karawthi seperti kotoran. Kotoran apa saja? Entah itu kotoran hewan. Entah itu kotoran manusia. Wal-maitati dan seperti makan bangkai. Wad-dami dan makan darah. Wal-lah mil khinziri dan seperti makan daging anjing. Awil khinziri atau makan daging babi. Tetapi untuk hati-hati nih. Untuk hati-hati. Waqallal akharuna. Dan telah berkata oleh ulamak yang lain. Iza kana tu'amu allati yuktamu disamaki ataru tahirun. Jazza aku samaki wala haroja fi thalik. Jika makanannya ikan itu tadi. Kebanyakannya adalah yang suci. Maka boleh langsung memakan begitu saja. Tanpa menunggu maksudnya. Dan jika makanannya ikan itu dari daging babi. Maka ikan itu disebut jalalah. Termasuk binatang jalalah. Maka tidak boleh memakan daging ikan itu. Sehingga mencegah dari kenasisan itu. Sebanyak atau selama tiga hari atau lebih. Dan diberikan makan dari hal-hal yang suci. Agar dagingnya itu menjadi baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jika kita tahu persis bahwa ikan itu diberi makan dengan bangke anjing atau bangke babi. Maka hendaklah jangan langsung kita makan. Tetapi hendaklah ikan itu dibiarkan selama tiga hari. Kemudian diberi makan makanan yang baik. Diberi makan makanan yang baik. Kemudian ikan itu boleh dimakan. Itu untuk hati-hatian, ikhtiar. Tetapi kalau kita tidak tahu ya sudah. Garam saja mungkin kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu ikan itu dari mana dan makan apa saja. Yang namanya tidak tahu ya sudah makan saja. Walaupun toh ikan itu kita beli dari orang non-muslim. Demikianlah jawaban kami. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu talai alamu biswaab.